KABAR SOAL KEPERGIAN SPALETI DARI NAPOLI Kabar soal kepergian Spaletti dari Napoli sebenarnya sudah beredar sejak beberapa hari lalu. Ia sudah memberi kode kalau ia ingin hengkang sejak hari Minggu, tanggal 21 Mei kemarin. Saat itu Napoli sudah memastikan gelar juara dan mereka mengalahkan Inter dengan skor 3-1. Dikutip dari Daily Mail, ia berkata, Masalahnya sudah diputuskan, Anda tidak merubah pikiran setiap hari. Ini sudah saya pikirkan sejak lama. Ketika Anda bekerja dari pagi sampai malam, maka ada beberapa hal yang bisa terlihat jelas di benak Anda. Ucapnya. Tapi baru-baru ini, kabar tersebut sudah terkonfirmasi oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ia berkata bahwa Spaletti memang menghendaki untuk cuti dari dunia kepelatihan, selama setahun setelah memastikan gelar juara Napoli. Ia juga berkata kalau dirinya tidak punya hak untuk menjegah keinginan Spaletti itu. Dia datang kepada saya, kemudian meminta untuk mengambil cuti selama setahun. Apa yang bisa Anda lakukan? Menentangnya. Dia telah memberi saya hal luar biasa. Saya berterima kasih kepadanya. Dan hal yang paling benar dilakukan adalah membiarkannya melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Spaletti datang ke Napoli di tahun 2021. Di musim pertamanya itu, Spaletti berhasil membawa Iparte Nuppei duduk di peringkat ketiga kelas men seri A. Di musim selanjutnya, yaitu musim ini, mereka benar-benar mendominasi Italia dengan merengkus Scudetto. Pencapaian Spaletti di Napoli musim ini memang sungguh luar biasa. Mereka bisa mengakhiri dominasi Juventus di seri A. Ini juga jadi gelar Scudetto pertama Napoli sejak 33 tahun lamanya. Terakhir kali klub asal kota Naples itu jadi juara adalah di tahun 1992 bersama sang legenda Diego Maradona. Spaletti telah merubah Napoli jadi tim yang solid. Sudah tidak diragukan kalau ia memegang peran yang sangat penting bagi kejayaan Napoli musim ini. Ia tidak hanya memegang peran di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan. Dengan caranya merangkul setiap pemain bisa saling bekerja sama. Ini diungkapkan langsung oleh Victor Ossiman. Ujung tombak Iparte Nuppei itu berkata kalau baginya Spaletti bukan hanya seorang pelatih, tapi juga susok ayah untuk para pemain-pemainnya. Spaletti adalah pelatih yang hebat. Dia banyak meminta pendapat kami. Dia selalu berhasil memotivasi kami semua. Spaletti sudah seperti ayah bagi kami semua. Ia pantas untuk mendapatkan gelar Scudetto ini. Ungkapnya dikutip dari OneFootball. Tapi membawa Napoli bisa menjuarai seri A membutuhkan begitu banyak pekerjaan. Spaletti cukup tangguh untuk mengakui kalau dirinya lelah. Baik secara mental maupun fisik. Mengingat ia sudah berusia 64 tahun, ia bahkan jadi pelatih tertua yang pernah menjuarai seri A. Dikutip dari Eurosport, Spaletti mengungkapkan alasan kenapa ia memilih hengkang adalah karena ia sangat mencintai klub. Ia percaya kalau dirinya tidak bisa memberikan apa yang Napoli berhak dapatkan jika ia memaksakan diri terus melatih. Untuk itu, ia memilih mengambil istirahat panjang. Terkadang, karena Anda punya rasa cinta yang begitu besar, Anda harus pergi. Sekarang, saya tidak akan bisa memberikan segalanya yang Napoli berhak dapatkan. Saya merasa lelah dan butuh istirahat. Yang diperlukan saat ini adalah memutuskan hubungan untuk sementara waktu. Saya tidak akan melatih Napoli atau tim lain musim depan. Saya akan absen selama satu tahun. Kecintaan Spaletti kepada Napoli dan publik Estadio Diego Armando Baradona memang tidak terbantahkan lagi. Setelah memastikan gelar juara Napoli, ia bahkan membuat tato logo Napoli dan angka tiga di lengannya. Itu membuktikan kalau dirinya adalah Neapolitan sejadi. Terlepas dari itu, apa yang terjadi sudah terjadi. Napoli membutuhkan seseorang yang bisa menjaga warisan Spaletti tetap hidup. Setidaknya sampai Spaletti kembali. Jadi siapa kira-kira yang bakal menggantikannya sebagai Alina Torre Napoli musim depan? Dikutip dari AS, De Laurenti sudah menyiapkan beberapa nama. Salah satunya adalah Luis Enrique. Meskipun menten pelatih Barcelona itu punya kenangan buruk di sariah bersama Roma, tapi ia percaya jadi pengganti yang tepat. Meskipun begitu, ada beberapa alternatif lain. Di antaranya adalah Vincenzo Italiano yang saat ini melatih Fiorentina. Kemudian ada Thiago Muta, pelatih bolonya. Juga ada Gian Piero Gasperini dari Atalanta. Selain itu, nama familiar Rafael Benitez yang dulu pernah melatih Napoli juga jadi kandidat kuat. Siapapun pelatihnya nanti, menarik untuk disaksikan bagaimana Napoli bisa bertahan sebagai juara bertahan. Terlebih lagi, persaingan Liga Italia yang semakin ketat, dan tim-tim seri A lainnya yang sudah mulai bangkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!